Kuntil anak masuk, ada kayak siluman yang gak bisa ngomong Itu aja ngelel-ngelel sambil ngeluarin kayak lendir Terus semua masuk terus, kedua ini sadar, ini sadar, Mama Ida kemasukan Mama Ida sadar, ini kemasukan, dari jam 10 sampai jam 2 Itu warga menyaksikan semua ya? Warga, tetangga semua pada lihat, karena terjadi jerit-jerit, rame Kejadian itu rame sangat, ada yang takut ada, ada yang nangis ada Mama Ida juga sampai nangis Saya kasian, jadi saya capek, lukesah saya juga, ya korbankan aja lah Jadi kalau orang yang udah bisa lihat mah, Yuni itu kayak udah pake baju pengantin Udah pake baju pengantin, layaknya mau nikah Ngelihat lagi, kok berubah jadi ayam cemani itu mukanya Ini tuh diobatin hampir 5 orang ACP yang terakhir Oh berarti kemana-mana dulu? Mulutmu, hari maumu, bukan sekedar kata kiasan Perkataan kasar kepada seorang pria, membuat wanita ini menderita Dikirim santet, lalu dijadikan budak jin Proses menghalau santet ini dilakukan oleh Kang CP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sobat malam mencekam, senang sekali malam hari ini kita berkumpul bersama untuk menyaksikan Kisah nyata yang baru Mudah-mudahan Sobat semua selalu dalam keadaan sehat walfiat ya Mangai dan tim Ucapkan juga Sobat akan melimpah rezekinya Amin Sobat, ini ada narasumber Namanya Kang CP Kang CP orang Sunda ya Orang Bandung Dan Mangai serta tim sekarang ini berada di kota Bandung Kembali ke kota kelahiran malam mencekam ya Kita syuting di daerah Bandung, di Bandung Utara Di lereng gunung lah Rahasia, pokoknya tempatnya dingin ya Dingin Dingin banget Kang CP Kang CP, aktivitas apa nih? Harian lepas sih, kadang suka nyupir Ya apa aja weh, yang penting halal Dan belum lama menikah ya? Ya belum lama Memutus santet ya? Iya Santetnya itu yang berakibat fatal kepada seorang cewek Iya Dan akhirnya cewek itu jadi istri sekarang ya? Iya Oke, gimana kisahnya kita akan nonton bersama Jangan kemana-mana Malam mencekam semakin malam semakin mencekam Inilah Kang CP Jadi gini Mang, awal ceritanya di tahun 2016 Saya disuruh ikut ngobatin yang namanya Yuni Sebelum seminggu saya ngobatin Saya dipanggil dulu sama guru saya Saya samarin ya, namanya Uwanya Waudin Kan ada dua nama guru saya itu Yang pertama Waudin Yang kedua Mama Ida Sebelum saya mengobati Yuni Saya sama guru saya Disuruh kuasa Disuruh berjikir, bersolawat Sesudahnya itu saya diajak jaroh lah Ke pantai selatan Yang ada di Pelabuhan Ratu Sesudahnya saya berjaroh Saya pulang Lalu esok harinya malam Jumat Biasa rutinan Seperti tawasul Sama baca yasinan Sesudahnya beres itu Datanglah sosok Bimas ajang ke Cana Wulung namanya Memakai selendang Masuk ke raga guru saya Yang bernama Mama Ida Dari situ Dia bilang Mau ngasih oleh-ole Nunjuklah kepada saya Dari situ saya Bingung kok kepada saya Kan yang lain juga banyak Ada Kenapa ngasihnya kok Kepada saya Saya tanyain Saya mediasi lah Saya ngobrol Kenapa ngasihnya sama saya Ya pengen jagain kamu aja Kalau ada apa-apa Tinggal bilang Kalau bahasanya malah Gentraan aja Sambil baca Tawasul dulu Dari situ Disuruh ngambil barangnya Semuanya Pada cari Gak ada yang nemuin Nah saya Yang nemuinnya Nemuinnya Di WC Di WC ada baknya Ada tempat air Nah di dalam WC itu Ada batu ini Dari situ saya ambil Bawa lagi ke Musola Ketempat saya Tawasulan itu sama Yang lagi mediasi Mama Ida itu Saya nanyain Ini ada barangnya Ya udah Pegang aja sama kamu Gak ada pantrangan apa-apa Bawa aja Kalau Kalau Kepepet Kalau ada Bantuan apa-apa Yang masalah dengan hal gaib Panggil saja Nyimas Katanya bilang gitu Barangnya ada? Ada barangnya Bisa diperlihatkan gak? Bisa Ini barangnya Oh ini? Iya Udah dengan cincinnya atau batunya aja? Batunya aja Sama saya di cincinnya Kegunaannya apa ini Kang Jepi? Ya saya gak Terlalu Percaya ke batu ini Cuman Ya setiap Ada yang kemasukan Kalau lihat saya itu Ada yang ngikutin Tapi takut Ada kayak sosok Kayak laut Itu bilangnya Ya saya pulang lah Naik motor Ngikutin dari saya Dari saya itu Di belakang saya Ngikutin Pakai kereta kencana Sama ada bidadari-bidadarinya Wangi Cantik Jalan tuh sepi Ngikut saya Berdua Iya saya dijagain sama Nyimasnya itu Sampai Depan rumah Nah Ngikut dari samping? Iya Dari belakang Ngikut dari belakang Pakai keretanya Pakai kereta kencana Cuman Beda Delmanya itu Bagus Kudanya tuh dua putih Ada pengawalnya? Ada pengawalnya Jadi ngikutin di belakang? Selama berapa menit itu? Selama Dari musholah ke rumah saya itu Kurang lebih 15 menit Orang lain gak ada yang ngeliat? Gak ada yang ngeliat Saya tanyain juga kan Saya ketemu sama temen saya Di jalan tuh ada Hei pi dari mana? Biasa pulang pengajian Saya tanyain besoknya Saya gak Ngeliat apa-apa Dari situ saya hirokan Tapi jadi muncul Kayak kembang sedap malam gitu Di kamar saya itu Wangi ya? Wangi terus Sama saya ke itu Ke isep juga wangi Letaknya itu di Ini kasur Itu di Tembok Di pinggir tembok Ada di situ Sampai sekarang juga Kalau yang Bisa ngeliat mah Masih ada Katanya Nah pas Hari Rabu Saya sama bapak saya Disuruh ngeliat Ngeliat Yuni Kenal dari mana Yuni? Bapak saya tahu namanya Kebetulan bapak saya Rumahnya deket sama Yuni Masih tetangga? Iya masih tetangga Tapi Kang Jepi gak kenal? Gak kenal Kenal sama sekali namanya Saya ngeliat Dari depan rumahnya Pintunya tuh buka Ngebuka sedikit Tapi dia melotot Pada saya Melotot Saya hirokan dari situ Saya pulang lah Pake motor Cuman Saya pas lagi di jalan Asa ada yang ngikutin saya Pas dibelokan Dia nampakin Sosoknya? Iya sosoknya nampakin Pada saya Sosok buta hijau Tinggi Besar Matanya merah Ininya bertaring Tapi saya gak takut Ini malam hari ya? Iya malam hari Jalanan sepi Malam hari Jam sekitaran jam 11 Di pinggir Saya lewat Ini jalan Ini ada di pinggir Nampakin Matanya merah Tinggi besar Tapi saya gak Takut atau apa Saya pulang aja Sampainya di rumah Besok kan malam Jumat Malam Jumat Biasa saya bertawasul Pengajian Nah guru saya Bilang Wak Udini ini Bi besok Kita ngobatin Ngobatin kemana Wak? Kata saya tuh Dekat Masih daerah Bandung Namanya Yuni Kasian Dia udah Berat penyakitnya Nah Dalam hati saya itu Yuni yang kemarin Bukannya Yaudah lah Saya gak hiraukan Udah beres Dari situ saya pulang Oke esokan harinya Saya pulang Salat Jumat Gak saya Badan saya Ngerasa ada yang mukul Ini Sampai saya tuh Gak bisa Lirik kanan Kiri Saya seperti robot Jalan juga seperti robot Sakit deh Mau ngeliat kiri kanan deh Dari situ saya kan Disuruh beli persaratan Buat ngobatin Yuni Persaratannya tuh Dibelinya di pasar Berupa kelapa Kelapa hijau Yang merah atasnya Terus cari bambu kuning Garam kerosok Garam besar Terus kain hitam Sama beras Ketan hitam Sama buat Magariin Seperti Bawang bodas tunggal Jukut palias Sama Harupat Terus diikat lah Pakai injuk Sudah itu beres Saya pulang Saya mau bawa itu Ke rumah Yuni Nanti malam Pengobatannya Sesudah Solat Isya Setelah Solat Isya Dari situ saya pergi Dari rumah Saya udah niat Mau ke rumah Yuni Udah tau Dikasih tau Di rumahnya itu Oh ternyata Iya Yang kemarin Saya lihat Saya Jalan Nah Aneh loh Emang ini di jalan Saya malah masuk Ke Indomaret Bukannya ke rumah Yuni Malah beli rokok Dari beli rokok itu Saya Diam di depan Indomaret Malah ngerokok aja Gak tau Arah tujuan Mau ngobatin Gak inget apa-apa Seperti orang yang Dilinglungin Dari situ Saya coba Iseng-iseng Buka hp Dari situ Tep panggilan Sepuluh kali Terjawab Guru saya Bu Udin Nelponin saya terus Saya penasaran lah Ada apa ini Nelponin saya terus Itu gak berdering Ya gak kerasa Gak kerasa berdering Gak kerasa apa Saya Udah tau ada Panggilan Terjawab Sepuluh kali Padahal biasanya tuh HP berdering ya Biasanya HP berdering Cuman saya iseng Lihat HP Pas lihat HP Saya telepon balik aja Karena ada apa Saya telepon Assalamualaikum Wak Ada apa ya Wak Sampai nelpon Sebelas kali gini Fi Kamu dimana Ini orang lain Udah pada nungguin Di rumah Yuni Kan mau ngobatin Yuni Saya dari situ Astagfirullah Saya kok bisa lupa Kayak gini Dari situ Ya saya Kesana sekarang Sepuluh menit Saya nyampe ke rumahnya Yuni Baru nyampe ke rumah Yuni Emang udah Banyak orang yang nungguin Ada keluarganya Ada rombongan dari saya Yang mau ikut ngobatin Ada tetangganya Banyak sekali orang-orang disitu Saya nyampe disitu Gak banyak lama gak apa Langsung mulailah Pengobatan Dengan cara Tawasul Dengan cara tawasul Udah beres tawasul Lalu Rukia Yang pertama masuk ini Mengai sosok dukunya langsung Keguru saya Yang bernama Mama Ida Dia bisa Mediasi langsung Jelas langsung Sosok dukunya bilang kayak gini He Dekna raun siya ki ki an Pengumpulan ki Sok hayang Bisa Mayahan jelem mama Ke orang mayar 5 juta weh Buat apa kalian Pada ngumpul kayak gini Udah mau Nyuruh orang meninggal Mah Bayar aja Ke saya 5 juta Dia bilangnya kayak gitu Terus dengan terus Bilang kayak gitu Sama guru saya Di peng**** Di peng**** Dengan cara ya seperti layaknya menyempati sapi lah Cuman punya alat dari sini guru saya Yang bernama Ua Udin itu Ngambil dari sini Ke lehernya Mama Ida Ke lehernya Mama Ida Sembak kayak gini Sampai beres Udah beres Udah Sadar Mama Ida ini sadar Lalu masuklah sosok yang Nyegat saya itu Sosok buto ijo Masuk ke Yang diobatin ini Namanya Yuni Bilang kayak gini Iyo budak Milik Raja Aing Ini anak Milik Raja kami Bilang kayak gitu Terus Sampai Sampai Berantem Cek Wah Rame Kejadiannya di rumah itu Sampai ada yang jerit-jerit Sampai yang lihat juga Ada yang panik Ada yang nangis Melihat kejadian itu Sama guru saya Ya dimasukin lah Biar gak terlalu rame Dimasukin ke Yang tadi saya beli Yang kelapa Yang kelapa Yang kelapa ijo itu Dibulatin tengahnya Dibolongin Tengahnya dimasukin Galam besar itu Nah dimasukin lah ke situ Si sosok itu Langsung ditutup Sama bambu kuning Tutup sama bambu kuning Udah sadar lagi Yuni ini Masuk lagi sosok Kuntil anak Ke Kakaknya Yuni Jerit-jerit Jerit Itu milik Raja Aing Itu milik Raja Aing Sama Bilang kayak gitu Itu milik Raja kami Itu milik Raja kami Sama guru saya Wahudin ini Dimasukin lagi lah Ke kelapa itu Sudah semuanya sadar Semua Belum beres itu Dari situ Langsung kan Yuni itu Mau ditumbalin Ke Raja Jin Jadi kalau Orang yang Udah bisa lihat Mah Yuni itu Kayak udah pake Baju pengantin Udah pake Baju pengantin Layaknya mau nikah Mau nikahan Besok Besoknya mau nikah Jadi persembahan ya Iya persembahannya Karena kalau Nggak diobatin malam itu Nggak tau terjadi apalah Dengan Yuni Makanya Pasien yang sangat berat Ini emang Yuni Dari situ sama guru saya Dicopotin Dibantuin sama saya Si kebayanya itu Yang dirasain sama Yuni Itu Asa Gimana ya Seperti Disisit Disisit Kulit disisit Sakit banget Dicopotin Kayak ikan disisit Diambil Semuanya Dimasukin lagi Udah beres Dari situ Masuk Sosok kesepuhan saya Bilang kayak gini Ini anak Kasihan Udah parah Sakitnya Harus diganti Dengan ayam Camani Hitam Dari situ Semua keluarganya Diem Nggak ada yang ngomong Sama kata guru saya Wahudin ini Lebih baik beli ayam Atau lebih baik Yuni nggak ada Ya lebih baik beli ayam Beli ayam Ya janji besok Udah ada ayam Kesepuhan tuh Maksudnya leluhur ya Iya Seperti apa sosoknya Sosoknya seperti kakek-kakek Bawa tongkat Dia tinggalnya Di daerah Banten Pakai Baju apa Baju apa Pakai baju Kayak komprang Komprang Pangsi gitu Pangsi ya Pangsi hitam Semua hitam Semua hitam Bawa tongkat Nah Itu bilang Kesepuhan saya Itu bilangnya kayak gitu Nah Udah beres itu Rukiah Rupiahnya Udah beres Sosok guru saya Bilang kayak gini Pi Coba besok Kamu lihat Ke rumah Mantannya Yuni ini Ada kejadian apa Di rumahnya Jadi Yuni ini Terkena apa Kang Cepi Jadi Yuni ini Terkena Gangguan oleh Mantannya Mantannya Gak pengen Yuni ada Di dunia nyata lagi Sampai Relak Mau Kembalin Yuni Ke Raja Jin Apa Karena Yuninya ini Menolak dengan cara kasar Ya Saya tanya Sama Yuninya Emang Bilang Sampai Ngeludah Yuninya Di depan mantannya Iya Di depan mantannya Jujur Sama saya Sama guru saya Jujur dari situ Udah kebuka semuanya Ya baru jujur Nah Sudah beres Dari situ Saya bawalah kelapa itu Sambil pulang Sambil pulang saya Itu kelapa harus dibuang Ke sungai Yang mengalir Kalau Kalau sungai Yang airnya diam Itu gak bisa Harus sungai yang Airnya besar Yang mengalir Harus Harusnya yang Harus Gede Saya pas Buang Ada suara Kayak ledakan Saya hiraukan Dekat guru saya juga Kalau udah Ngebuang itu Gak boleh dilihat lagi Gak boleh dililik lagi Ya saya hiraukan Saya pulang Keesokan harinya Pagi-pagi Saya Iseng Lihat ke rumah Mantannya Yuni ini Saya nanya lah Ke tetangganya Aduh Bunten teh Ayah naonnya itu Mbak diangkat kamar anak Permisi ya teh Itu mau pada Pergi kemana Kata tetangganya bilang Mau pergi Ngelayat Oh siapa yang meninggal Katanya gurunya Yang meninggal Guru Si mantan pacarnya ini Yaudah Dari situ Saya beres Saya langsung Ke rumahnya Yuni lagi Kan ada acara Mau nyepih Ayam cemani itu Buat gantiin Nyawa Yuni Sama ayam cemani itu Jadi Yuni Ngasih tau ya Alamat mantannya Ngasih tau Rumahnya disitu Ngasih tau Saya gak nanya langsung Ke mantannya Saya nanya ke tetangganya Sudah beres itu Langsung saya Menyembelih Ayam cemani itu Ayam cemani itu Dibungkus Kayak ditiung Pakai tiung Si ayamnya gitu Ayamnya ditiungin Langsung disembelih Sudah disembelih Dikubur lah Ayam cemani itu Dikubur kepalanya aja Dikubur kepalanya aja Sudah beres Malam harinya Kakaknya Kakak Yuni ini Mimpi Ada seperti penikahan Yang sangat mewah sekali Kayak di istana Nikah mewah Semewah-mewahnya Pengantinnya itu Kayak muka Yuni Tapi cantik Cantik Pake baju Yakubaya cantik Pokoknya Kayak raja dan ratu lah Ibaratan kayak Raja dan ratu Tapi setelah Sudah ngeliat Ngeliat lagi Kok berubah Jadi ayam cemani itu Mukanya tuh Muka si pengantinnya itu Lalu diceritain Besoknya ke saya Pi kesini ke rumah Ditelepon saya Ya saya ke rumah Teh Ada apa Bilang Cerita Bilang kayak gitu Pi Teteh Semalam mimpi Mimpi Ya yang nikah Mukanya kayak Yuni Tapi sepintas lagi Berubah jadi Ayam cemani itu Oh yaudah Teh Berarti udah beres Udah diganti Dari situ Bukan beres Tapi ada lagi Ngirim lagi Terus semakin sini Semakin ngirim Banyak lah Banyak gangguan-gangguan Terus dari situ Yuni itu Padahal dukunnya Sudah meninggal Sudah meninggal Cuman dia cari lagi Mungkin Cari lagi Karena pengen Membuat Yuni ini Sampai gak ada Setahu saya Kalau pakai dukun itu Biayanya kan tinggi ya Iya Berarti si Mantan ini Orang mampu juga ya Iya Kayaknya mampu Tapi ya Gak tau lah Saya mah Saya kan gak Ngikutin saya Berapa bayarnya Saya gak tau Masalah itu mah Cuman saya mah Disuruh sama guru saya Buat ngejagain Yuni Sesudah itu Guru saya langsung Telepon Sudah pulang dari rumah Yuni ini Assalamualaikum wa Waalaikum salam Ada apa ya Ada apa ya Wah nelfon Kata saya tuh Bi Kamu jagain Yuni ya Kalau terjadi apa-apa Lah Kok saya Wah yang disuruh Jagain Yuni Kenapa gak orang lain Udah Nurut aja Saya gak bisa Apa-apa Wah Kata saya tuh Bilang kayak gitu Cuman Wah Udin ini bilang lagi Buat apa kemarin puasa Buat apa kemarin jikir Buat apa kemarin baca sholawat Sholat tengah malam Kalau gak digunain Buat apa Buat nolong orang Ini mah Oh Yaudah atuh Ya Saya jalani aja Tapi bilang lagi guru saya Bilang kayak gini Tapi kalau ada apa-apa Yang ngerasa kamu berat Telepon aja ke uwa Oh iya atuh Nah malam hari Jam sembilan malam Saya lagi nongkrong Saya lagi nongkrong Di luar Terus ada telepon Dari kakaknya Yuni ini Sambil nangis Assalamualaikum pi Ada apa ya teh Kok si Yuni kayak gini lagi ya Kayak gini gimana Kata saya Udah cepet Datang aja kesini Ke rumah Tutuplah telepon saya Langsung ke rumahnya Ternyata Emang iya Emang iya Lagi ngamuk-ngamuk dia Gak terima Bilang Ini anak Milik air Oh wuh nubisa Nyagar ke nana Ini anak Milik saya Gak akan ada Orang yang bisa Nyembuhinnya Bilang kayak gitu Tapi saya gak Ngerasa takut Ngerasa apa Ya so Kalau bisa Dengan saya Yang Rasa Bisa lah Kayak gitu Saya tang-tang langsung So Kamu bisa apa Kata saya Sosoknya itu sama Ngirimnya Buta lagi Buta lagi Cuman ini ada dua Ngirimnya Sesudahnya buta ini Saya berantem dulu Sama buta ini Sampai cekek saya Sampai pukul-pukul saya Kata saya Bilang ke saudaranya Ke kakaknya Tolong pegangin Masih ada gak kelapa Ternyata keluarganya Masih menjadiakan Jadi Menjadiakan kelapa itu Buat Jaga-jaga Kalau ada Sosok-sosok lagi Kayak yang lain Saya ambil Saya masukin lagi Ke kelapa Si Buta ijoinnya ini Ngamuk-ngamuk Udah dimasukin Yuninya sadar Udah sadar Gak selang 5 menit Masuk lagi Sosoknya ular Sosoknya ular Kayak ular Gimana masuk ke Yuni Tapi pada si Ya Yuni ini Keluar-liar kayak gini Di batak Di temuk Kayak gini Besar itu Besar Besar banget Dia mau ngambil ini Mau keluar Keluar rumah Keluar pintu rumah Keluarga Pada liat Pada liat semuanya Nyata itu Nyata Gitu Nyata kayak gitu Sambil gitu Lidahnya Yuni ini sambil Gimana Layaknya ular Saya udah kasihan Ya liatnya Yuni kayak gitu Saya ambil lagi lah Masukin lagi ke situ Saya bungkus lagi Pakai itu Siap-siap mau dibuang Udah soalnya Kalau gak dibuang ini Nanti bakalan balik lagi Simpen dulu Saya tanyain dulu Kayu Gimana sekarang badannya Masih lemes Kata saya dibilangin Sosok Sambil diem Baca jikir Baca bismillah aja Baca bismillah Terus sampai mau ketiduran Juga baca bismillah Udah tenang Sampai tidur Saya pulang Sambil bawa Kelapa tadi Seperti biasa Saya buang lagi Cuman ini gak ada Kejadian apa-apa Kejanggalan apa-apa Di jalan gak ada Selang dua hari Disuruh dibawa Yuni ke pengajian biasa Malam Jumat Bang EI Nah di jalan ini Di jalan terjadi Saya lagi bawa Bonceng Yuni Yuni ini Loncat dari motor Loncat Saya Sampai Sok itu Saya langsung Standarin Saya ambil Yuninya ini Ngamuk-ngamuk Gak bilang apa-apa Cuman ngamuk-ngamuk Udah saya keluarin Sadar Sadar Bawa lagi Saya buru-buru Kemusola Di Musola Gak terjadi apa-apa Sudah Beres Sampai Pengajiannya itu Beres Terjadi lagi Di saat saya pulang Di saat saya pulang Di perjalanan Dia langsung Cekik saya Cekik Kuat tenaga Saya langsung Diam Saya langsung Standarin motor Dia ngemuk Sia menghalangkan Wai A Kamu yang menghalangkan Aku terus Mau ngambil anak ini Bilang kayak gitu Sampai ada Seorang Laki-laki Bilang Hei Amun Rikwasia Udah di jalan Hei Kalau mau berantem Jangan di jalan Malu Katanya Oh iya Kata saya cuman bilang gitu Udah saya keluarin Saya bawa lagi Sampai saya tali Di belakang Pakai sorban di tali Di tali yang Sekenceng kuat Sekenceng-kencengnya Saya pulang aja Sampai rumah Alhamdulillah Nggak terjadi apa-apa Nah Selang tiga hari Ini yang paling serem Kejadiannya Di jam Dua belas malam Di jam dua belas malam Uni ini Nggak ada Dicari-cari Sampai jam dua Nggak ketemu Sama kakaknya Sama Saudara-saudaranya Semua Nggak ketemu Nggak ada yang tahu Dimana si Uni Ya Uni ini Nggak ada yang tahu Dimana diemnya Telepon saya Sambil semua Keluarganya nangis Halo Assalamualaikum Pi Waalaikumsalam Teh Ada apa ya Teh Tolong bantuin Sambil nangis Sambil nangis Gimana Yang Nangis Sakit banget Nangis Ada apa Teh Sok ngomong Kata saya Teh Tolong cepat aja Kesini Cepat ke rumah Oh yaudah Saya kesana Langsung sekarang Sampainya rumah Uni Saya tanya Ada apa Teh Sampai nelfon Jam segini Kata saya Ini Uni Nggak ada Lah Kok bisa Nggak ada kemana Kata saya Ya bantu Nyari Ayo kita nyari Ternyata Saya cari Kemana-mana Ada di kuburan Di bawah Pohon besar Dia diem Duduk aja Disitu Sambil nggak sadar Duduk aja Kayak gitu Saya samperin lah Saya tanya Kamu kenapa Lagi Kamu lagi apa Diem disini Dia nggak jawab-jawab Cuman ngamuk-ngamuk Aja Saya Ke keluarganya Bilang gini Ke kakaknya Ayo kita Angkat aja Bawa ke rumahnya Sesampainya Di rumahnya Ternyata bilang Sama kayak gitu Saya pengen Anak ini Karena anak ini Lagi wangi-wanginya Bilangnya kayak gitu Wanginya kenapa Kamu nggak boleh tahu Katanya Ini urusan saya Itu sosoknya Sosok benderwo Yang mau ngambil Uni ini Katanya lagi wangi Saya nggak Apa-apa Langsung keluarin aja Ambil lagi kelapa Masukin lagi aja Ke kelapa Sadar Sampai Sesadarnya itu Uni bilang kayak gini A capek Harus kayak gini terus Kata saya tuh Yaudah lawan aja Sok saya A bantuin Ayo Mau kayak gimana juga A tetep bantuin Dari situ Saya kasih semangat Terus ke Uni Harus baca jikir Sok banyakin sholat Kalau lemas Yaudah duduk aja Kata saya tuh Baca jikir Dikasih lah tas B sama saya Jikir terus Dari situ Belum beres-beres Udah Hari kedua minggu Masih tetep kayak gitu Belum beres-beres Saya juga sampai ngeluh Saya juga capek Fisiknya Uni seperti apa? Kurus atau? Kurus Muka pucet Padahal nggak mau makan Normalnya sih gemuk Normalnya mah Kata mamanya ya gemuk Sebelum Kejadian Sakit itu Gemuk badannya Dari situ Sampai Kurus badannya Sudah itu Keesokan harinya Dia sama kayak gitu Mang Ayo Kemasukan lagi Lari Masuk Mau masuk ke dalam pabrik Dengan cara Mau merayap kayak gini Sambil lidahnya Kayak gitu Saya kejar Kayak gitu Ngerayap kayak gitu Terus Pabrik Emang rumahnya deket pabrik? Iya Malah dikelilingi sama pabrik Kelilingi sama pabrik Rumahnya Uni Saya ambillah sih Uni ini Sama keluarganya Yang digotong Ngamuk-ngamuk juga Cuman dia Itu sosok Nggak bilang apa-apa Gitu weh Ngelel terus Kayak gitu Nggak bilang Suga mau ngambil Mau apa Nggak Udah dikeluarin itu Tah Baru ini Yang mau ngambilnya Sosoknya Rajanya Emang itu kuat banget Sampai bawa Kalau di Isarim Sampai bawa pasukannya Saya dari situ Nggak kuat Saya telepon guru saya Sempat dialog Dengan Goibnya Dialog Saya Cuman karena Terus-terusan masuk Saya jadi Lemes juga Saya juga Daripada saya lemes Kan kalau lemes Lawan kayak gitu Taruhannya kan nyawa Lebih baik Saya telepon aja Ke guru saya Saya telepon Assalamualaikum Wa Waalaikumsalam Ada apa Gue bisa kesini Nggak Tapi udah Nggak kuat Ini banyak banget Yang masuknya Oh yaudah Oh yaudah tuh Tunggu Wah kesana sekarang Sama Mama Ida Dateng Guru saya itu Berdua Iya tambah Yang masuknya itu Jadi dua Yuni kemasukan Mama Ida kemasukan Mama Ida kemasukan Dua-duanya masuk Nyerang Saya sama guru saya Seperti Puta Ijo Kuntil anak Masuk Ada kayak Siluman yang Nggak bisa ngomong Begitu aja Ngelel Ngelel Sambil ngeluarin Kayak lendir Terus Semua Semua masuk Terus Kedua Ini sadar Yuni sadar Mama Ida kemasukan Mama Ida sadar Yuni kemasukan Dari jam 10 Sampai Jam 2 Itu warga menyaksikan semua ya Warga tetangga semua pada lihat Karena terjadi Cerit-cerit Rame Kejadiannya itu rame sangat Ada yang takut ada Ada yang nangis ada Mamahnya juga Sampai nangis Saya kasihan Jadi saya capek Kalau kesah saya juga Ya korbankan aja lah Kasian Tanggung Udah di setengah perjalanan Sampai sembuh Niatnya kan Mau nyembuhin Nah lanjut lagi ke ceritanya Masukin semuanya Karena nggak ada kelapa Sampai cari-cari kelapa Lama sekali Kalau nggak Masukin ke kelapa Terus Keluarin Masuk lagi Keluarin Masuk lagi Nah dari situ Yang lamanya Yang cari kelapanya ini Makanya sampai jam 2 Alhamdulillah lah Nemu kelapanya Nggak tahu belinya dimana Alhamdulillah ketemu kelapa Dari situ Ambil Masukin Dari sosok Di mama Ida dulu Sosok yang rajanya Yang Dibilang Paling kuatnya Alhamdulillah Yang paling jago Sudah lah Ambil si makhluk itu Si jinnya Ke Dimasukin ke kelapa Masukin kelapa Nah yang masuk Mama Ida 2 di Garut Yang ketiga Ke satu tempat Sudah Solusinya gitu Gimana Ya udah Sanggup Nah dari situ Keluarlah kesempuan saya Sudah beres Sudah beres Pulang Esoknya Ada rejeki mungkin Mamahnya Langsung ngajak Langsung ngajak Pergi Ke yang pertama Di Banten Nah ini di perjalanan Banyak Banyak kejadian Yang aneh-aneh Masuk tol Masuklah Sosok-sosok Sama Mau Buat Yuni ini Sampai celaka Ngamuk Di mobil Ngamuk Layaknya ngamuk Aya Yuni Keluar Udah dikeluarin Sosok itu Masuk ke mama Ida Sama Sosok itu juga Karena Saya gak bawa kelapa Buat Masukin dia Lupa lagi Iya Karena gak Ada niat Yang gak diniatin Mau bawa kelapa Ada Mau pergi Mau mandiin Yuni ke tempat keramat Yang pertama Itu siapa aja yang ikut Yang ikut itu Mamahnya Saya Yuni Guru saya Berdua Mama Ida Dan Wak Udin Lalu Satu orang supir Cuman berenam Disitu Ngamuk Udah dikeluarin di mama Masuk dua-duanya Ngamuk ini Sampai berhenti Di pinggir jalan Ngamuk Takutnya saya celaka Kalau celaka semua Pasti celaka Dari situ Keluarin dua-duanya Ditutup dulu sama saya Ditutup dulu sama saya Baru Sampai ke Tempat Pemandian pertama Tempatnya itu Di Batu Quran Banten Tempat mandiinnya Dimandiin Tapi dimandiinnya sama Mama Ida Udah gak boleh sama cowok Dimandiin Yang dilihat sama Mama Ida itu Airnya Jadi warna hitam Semua Kelihatannya Mah Kelihatan sama guru saya Jadi warna hitam Semua Sudah beres Bawa bajunya Langsung dibuang ke sungai Perjalanan mau pulang Terjadi lagi Kejadian Waktu diem di rest area Istirahat di rest area Masuk Sosok Gede Gede banget Ya sama Buta hijau Giginya bertaring Matanya merah sama Masuk ke uni Mau lari Mau Ke jalan tol Mau nabati diri Kayak yang mau nabati gitu Turun dari mobil Turun dari mobil Kan saya lagi diem di rest area Lagi diem di rest area Saya lagi istirahat Langsung masuk sosok itu Langsung lari uni Dikejar sama semuanya Ikut ngejar Budaki aku dupai di dia Budaki aku dupai di dia Anak ini harus mati disini Anak ini harus meninggal disini Ambil Keluarin Sudah beres Gak lama Istirahat itu langsung pulang Takut kejadian apa-apa lagi Nah dari situ Gak ada kejadian apa-apa Sampailah Ke rumah uni Nganterin uni Dari situ Udah beres ya Semua pada pulang Nah esok kejadiannya Jadi lagi kayak gitu Kesurupan lagi Cuman ini mah Sama Dari pabrik Pengen dia Pengen dia jadi tumbalnya Ini pabrik Minta Tumba Iya Pilihannya uni ya Iya Ketahuan gak siapa Apa pihak pabrik Udah tau saya pabriknya Pabrik itu Yang mau ngambil Memang sering Ada korban Beri pabrik itu Sering Sering kejadian Supaya maju ya Iya supaya maju Usahanya Pabriknya supaya maju terus Supaya Setiap tahun itu Jaraknya Tiga tahun sekali Ada aja yang meninggal Ada Tapi sekarang udah bangkrut Enggak Enggak ada yang meninggal Karena gak numbal lagi ya Enggak tahu Ya kayaknya Mungkin seperti itu Iya Nah dari situ Esok harinya Kejadian lagi Pak I Sama seperti itu Ngamuk-ngamuk terus Sampai pintu rumahnya juga Rusak Ngamukmu keluar Mulari dia Dikunci Susah Gitu-gitu Sampai Rusak Alhamdulillahnya Ketemu sama kakaknya Diambillah Langsung Telepon lagi Kepada saya Telepon lagi Assalamualaikum Bi Kok ini Udah dimandiin Masih tetep aja Kayak gini Kata saya itu Sabar Butuh proses mungkin Yaudah saya kesitu Yaudah saya kesitu Saya ambil lagi Masukin lagi Kelapa Karena Sudah persediaan Kelapanya Takutnya Cari-cari lagi Tidak ada lagi Karena Takutnya Masuknya Kejadiannya Malam lagi Susah Cari kelapanya Sudah beres Besoknya Pergi lagi Ketempat yang kedua Di Garut Di Godog Air keramat Raden Kian Santang Atau Yang Roma Suci Godogarut Ini Kejadiannya Sangat Sakral Banget Lagi di jalan Di perjalanan Ban Dua Meletus Bo Meletus Ban Alhamdulillahnya Di belakang Gak ada mobil Ban Meletus Turunlah Semua Masuk Soso Kepada Yoni Hahaha Puas Ya Mal bisa tepi Kegodogan itu Saya lawan aja Saya keluarin Alhamdulillahnya Ada motor Saya Ah Tolong bisa bantuin Gak Bantuin apa Antar ke tambal ban Soalnya Dua-duanya pecah Oh iya Bisa Alhamdulillahnya Dibantu Sampai bisa lagi Dua-duanya Udah ketambal Udah diganti Bannya bukan ditambal lagi Udah karena pecah Diganti Dua-duanya Sampai Ketempat Pemandian itu Dimandiin Biasa Sama si mama Mama Ida Ini mah Akhirnya Hitam banget Ini mah Beda kayak yang Biasanya Kata si mama Bilang cerita ke saya Tapi ini mah Akhirnya kok Hitamnya Hitam banget Ya mungkin itu Kotoran-kotoran yang Membekas Di badan Yuni Oh iya Dibuka lagi Bajunya Dibuang Sudah beres Dari situ Lalu jaroh dulu Kemakomnya Sudah beres Jaroh Kembali lagi pulang Ke rumah Sudah beres Besoknya Istirahat Tidak ada kejadian Apa-apa Nah baru Percaya lagi Yaudah Ini ada lagi Uang Kita pergi Ketempat yang ketiga Biar Beres Kasian Yaudah Siapin lagi Mobil Berangkat lagi Ke yang terakhir Yang di Ciamis Kawali Di perjalanan Tidak terjadi apa-apa Cuman ini Yang terjadi Gangguannya Di saat Mau ngemandiin Banyak sosok Yang ngegangguin Seperti Pocok Seperti Kuntilhanak Ngegangguin Kita semua Nampakin itu Tumah Tidak masuk ke Yuni Tidak masuk ke Mama Ida Nampakin aja Nah Ketawain Alhamdulillahnya Sama Kita semua Dilawan aja Mandiin beres Sampai beres Itu kayak Dilihat sama Mama Kayak Geblegan Geblegan Keluar dari Badan Yuni Gebleg 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 Hitam Sampai banyak Keluar Sudah beres Dimandiin Sama seperti biasa Bajunya harus dibuang Dibuang beres Bajunya Jaroh lagi Pulang dari situ Gak kejadian apa-apa lagi Gak ada yang Gangguin Gangguin lagi Cuman Dari kejadian itu Yuni Sampai sekarang Detik ini pun Masih bisa Ngelihat mata batinnya Jadi sensitif Ya jadi sensitif Jadi gampang Kerasukan Cuman gak gampang Kalau dia bisa nahan Dia gak akan masuk Tapi kalau gak kuat Pasti Kemasukan Tadinya Yuni ini Gak bisa melihat Hal-hal Gak bisa Tapi setelah kejadian ini Setelah kejadian ini Dari sakit Yang Berbulan-bulan Mungkin ya Gak ada keajaiban Bisa melihat Sampai sekarang Sensitif Badannya Yuni ini sekarang Jadi istri ya Iya Ikut sekarang Ikut Alhamdulillah Boleh gak Diundang ke Kamera Boleh ya Boleh Oke Nah sobat ini Ada cewek Siapa nih Ternyata Inilah yang namanya Teh Yuni Nah ini orangnya nih Tapi sekarang udah jadi Soami istri ya Nanti kita Tanya-tanya Teh Waktu itu Sampai disantet oleh mantan Itu kenapa Teteh Kenapa Menolaknya seperti apa Kok sampai gitu Nolaknya itu Pakai bahasa kasar Mang Bilang gini Kan pertamanya Ketemu Ngobrol tuh Dari jam 9 Sampai jam setengah Sebelas malam Biasa ngobrol Bahasa basi Terus dia bilang gini Yun A'a bogoh Kumaha ditarima Yun A'a suka Gimana diterima Enggak Tah Yuni jawab gini Ih Mbung Nona man Emang sekolot Itu belum sempet pacaran Belum Itu awal Penolakannya Mang Memang lebih tua Iya Dia itu dulu Umurnya berapa ya 24-25 Yuni baru 15 tahun Yuni bilang gitu Sambil ngeludah Nih galak Kasar lah dulu Yuni Sampai bilang Ada gogognya Gitu Saking gak sukanya Gitu Iya Ada soalnya Kok umurnya Udah tua Tapi baik orangnya Baik Biasa baik Kenapa tuh Dia baik Tapi menolaknya Gak mau Udah tua Ini kan Kelas 3 Samp Dulu 15 tahun Umurnya Dia umurnya 24-25 Nah Udah sama Yuni Ditolak tuh Dia ngirim makanan Mang Ngirim makanan Kue Ngirim makanan Tapi yang nerima Kue itu Mama Yuni gak tau Itu kue dari Si ini Namanya Ujang aja Dipanggilnya Jam 12 malam Yuni bangun Tidur Laper Buka kulkas Ada si kue ini Sama Yuni dimakan Sekitar jam 3 malam Yuni kan gak tidur lagi Kok Ingat ya Sama si Ujang ini Malah balik Yuni Yang suka Disitu tuh Yuni SMS Kan dulu Belum ada WA ya Adanya BBM Tapi Yuni Belum pake BBM Yuni bilang gini Yuni kangen Gitu ya Udah bilang Yuni kangen Tidak bales gini AA juga kangen Mau Bilang Yang kedua kalinya Yun Suka sama Yuni Udah web pacaran Emang Sampai hampir 11 bulan Pacaran Berjalan lancar Ya 11 bulan Tapi Dari 11 bulan itu Gak lancar Ada putus nyembungnya Soalnya pacaran sama dia itu Kalau deket gini Berhadapan gini tuh Suka Cinta Tapi kalau gak ketemu Jauh Jiji Gulu Gitu ya Gak mau Sampai akhirnya Putus yang terakhir ini Yuni bilang gini Anges ah orang mau Ngomong bubo ganjeng Maneh Gulu Nah hanya orang mau Ngomong bubo ganjeng Maneh Bogoh nateh Harapun hungkul Gitu bilang Yuni Kenapa ya Yuni mah suka sama kamu Kalau berhadapan aja Kalau di belakang Menjiji Tapi pakai bahasa kasar lagi Gitu Tambah sakit hati Itulah dia ya Awal Yuni Tau sakit itu Pas Yuni Bapak Yuni Tunggadain acara silat Ya Mang Yuni kan tampil Yuni lihat Dia itu Di dekat panggung Dekat sistem panggung Itu udah putus Udah Udah putus Dia pakai baju hitam Cilana Pokoknya sebelah hitam Dia senyum Tapi senyum Menteri gini Sini 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 Senyum balik Beres Silat Kata Bapak Yuni Kemasukan Gak tau Yuni Bang gak tau Ngomong apa Gitu ya Dah lupa Hilang Gak sadar Besok harinya Yuni sekolah Pulang sekolah Yuni sakit kaki Sebelah kiri Sampai sakitnya itu Tiga hari Sakit Terus Bapak Nyeri Cepetnya kaki Yuni Bapak sakit kaki Yuni Kata Yuni Kayak gitu Diurut sama Bapak Sampai satu minggu Masih tetap sakit Sama Bapak dibawa berobat Ke rumah sakit Tapi Dokter bilang Sakit mah Gak jambung kan Meng ya Sakit kaki Tapi malah sakit Mah Pulang Bapak Bilang gini ke mama Mama samung ya Kebetulan kan udah Bisa Mah Kenapa Anak teh Sakit kaki Tapi kata dokter malamah Yaudah Atupah Jangan kata mama Samung ke Ustadz aja Awalnya Bapak belum ke Ustadz Nyuruh Ke Guru silatnya Belum ke Kang Cepi Belum Yuni itu diobatin Hampir Lima orang ACP Yang terakhir Oh berarti kemana-mana dulu Iya kemana-mana dulu Pokoknya Yang pertama itu Ke Abah Sama Abah Diurut Biasa Yuni Nggak sadar Kata Bapak Mama Tayuni Udah Keatas Tinggal yang putihnya Aja Mang Jerit-jerit Biasa jerit Teriak-teriak Nangis Tayuni Sadar-sadar Si Abah Ini Bilang ke Bapak Gini Jang Ini anak Ada yang Jailin Gitu Udah Kata si Abah Sok Sok Cina Ubaran We Sok Abah Mata Sanggup Kata Abah Sok Ustaz Udah Sok Ubarin Abah Maka Sanggup Cari Yang kedua Ketiga Itu juga Nggak Sanggup Sama Iya Tapi Jawabannya Sama Ini Mau dinikahin Sama Raja Jin Sama Semua Jawabannya Sama Semua Jawabannya Medianya Rukiah Sama Semua Akhirnya Yang terakhir Itu Uni Diobatin Sama Mama Ida Wa Udin Sama Acepi Mama Ida Itu Guru Spiritual Ya Kan Acepi Ya Sebelum Hari Uni Ini Sama Wa Udin Itu Kerumah Lihat Dulu Uni Uni Ini Nggak Kemasukan Yang Kemasukan Teh Mama Ida Yang Masukin Mama Ida Teh Reknaon Atau Cina Budak Imex Dicokot Keurang Mau Ngapain Anak Ini Mau Mau Diambil Sama Saya Seperti Yang Diceritain Sama Acepi Betul Seperti Itu Oke Oke Nah Katanya Sekarang suami istri Itu Benih-benih cintanya Dimana tuh mulanya Nggak tau Karena sering dekat Mungkin Ya Sering ketemu Tapi yang suka duluan Uni Uni Lagi pacaran Dengan yang lain Ya Kan udah beres Beres diobatin Uni punya pacar lagi Karena sering ketemu Sama Acepi Jadi Uni suka sama Acepi Mutusin Itu udah pacaran Udah Akhirnya dengan Kang Cepi ya Kang Cepinya juga Memang jatuh cinta juga ya Iya Mungkin karena sering dekat Karena Kasian juga Mungkin Mamahnya Keluarganya Kalau Pergi Nggak sama saya Nggak boleh keluar dia Takut kejadian lagi Kayak Gimana Gimana Nah dengan Kang Cepi Adem Adem Nyaman Udah nggak ada gangguan lagi Sampai sekarang Ya masih ada Kalau Di jalan Seperti apa Suka ada yang masuk Kayak gitu Jadi Suami merangkap bodyguard Iya Oke baik Tayuni Ini kan berbahaya sekali ya Menolak cinta dengan cara kasar Untuk anak-anak muda nih Iya Sarannya apa Tayuni Sarannya sih Harus bisa jaga lisan ya Emang Jangan seperti Iya jangan Sejeplaknya tuh Seceplosnya Jangan Karena lisan itu emang bahaya banget ya Emang Harus bisa jaga benar-benar gitu Iya itu hampir-hampir aja Tayuni Kehilangan nyawa Iya hampir Nyesal juga sih Oke Sobat malam mencekam Pesan dari Tayuni Mungkin juga dari Kang Cepi ya Jadi menolak cinta itu Harus hati-hati ya Hati-hati ya Dengan cara yang santun Harus ya Jadi pura-pura Gimana Pergi kemana gitu ya Jangan langsung ngomong mungkin gitu ya Iya Nah Jadi ada pesan Di balik kisah ini Semoga kalian semua Yang muda-muda nih Terhindar dari masalah Seperti Tayuni Iya Berapa tahun berarti ya Itu total Penderitaan Tayuni Satu tahun setengah Dari 2015 Sembuh-sembuh Tahun 2016 Sampai badan habis ya Iya Sampai kurus Kurus Tinggal tulang Oke Kang Cepi Jadi Kang Cepi ini bisa mengobati Atau nolong orang Dari umur berapa Kang Cepi Dari Kelas 3 SMA 3 SMA Sampai sekarang Sampai sekarang Alhamdulillah Ada kisah lain Kang Cepi Banyak banget Katanya tadi saya denger Ada kisah orang yang pernah ditumbalkan ya Iya Pernah diputus perjanjiannya Iya Sampai 7 turunan gitu Ada yang ditumbalin sama tetangga ada Itu kaya orangnya Wah ini boleh nih untuk kisah kita di lain kesempatan Tayuni terima kasih mudah-mudahan rumah tangganya langgeng ya Sudah punya putra? Sudah Satu dua Satu Iya mudah-mudahan jadi anak yang soleh Amin Sobat Malaman Cekam demikian kisah dari Kang Cepi dan Tayuni Kita akan jumpa lagi di kisah berikutnya Jangan lupa nonton Malaman Cekam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax